Beberapa negara di dunia dilaporkan telah menyuarakan niat mereka untuk menjadi anggota BRICS dan organisasi kerjasama Shanghai SCO sejak awal tahun 2022. Negara-negara anggota organisasi antar pemerintah ini kabarnya menyambut baik aspirasi mereka. Jumlah negara yang mendaftar untuk bergabung dengan BRICS dan SCO telah melonjak menjadi 20 negara, ungkap Menteri Luar Negeri meneluk Rusia Sergei Lavrov dalam pertemuan dengan Kepala Kantor Regional Kementerian Luar Negeri Rusia. Perlu disebutkan bahwa selama beberapa tahun terakhir, termasuk selama tahun pertama operasi militer khusus Rusia di Ukraina, jumlah negara yang ingin bergabung dengan BRICS dan organisasi kerjasama Shanghai telah meningkat secara dramatis. Sampai sekarang, ada sekitar 20 dari mereka, ujar Lavrov memberi tahu. Dia menambahkan, banyak dari mereka yang melamar berperan penting di kawasannya. Negara itu termasuk Turki, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Indonesia, Meksiko dan Mesir. Meneluh Rusia mencatat daftar negara-negara ini sendiri dengan jelas menunjukkan kegagalan upaya Barat untuk mengisolasi Rusia, yang merupakan anggota BRICS dan SCO. Upaya Barat untuk memaksakan kehendaknya pada orang lain, untuk memaksakan apa yang disebut aturannya yang ingin ia bangun dan pertahankan tatanan pro-barat sama sekali sia-sia dan sama sekali tidak ada harapan, tegas Lavrov. Menurut dia, niat negara-negara ini untuk bergabung dengan blok juga mencerminkan kegagalan strategi Barat, yang menghasilkan efek sebaliknya. Lavrov menjelaskan, pemahaman tentang proses tektonik geopolitik, mendorong negara-negara itu untuk bekerja sama dengan mitra yang berpikiran sama. Alasan utama untuk ini, tambahnya, adalah mereka bersedia mandiri dalam tindakan mereka dan dalam kemitraan apapun untuk mengutamakan kepentingan nasional mereka sendiri dan bukan keinginan orang lain. Dalam hal ini, kerja sama dengan Rusia, serta dengan negara-negara anggota blok regional lainnya, memberikan bidang interaksi yang luas, papardia. Terima kasih. Terima kasih.